Kemudian saya sudah mulai masuk ke ruang tunggu, ruang tunggu pesawat kita memperangkat Saya sudah mulai merasa ada yang aneh Dari segi penampilan bukan, tetapi saya mulai merasa menggigio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Dan pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai pengalaman pertama naik pesawat terbang Tetapi pada episode sebelumnya saya sudah menceritakan mengenai tingkah laku yang kami norak Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah pakaian Jadi pertama kali naik pesawat itu, karena pikiran saya bahwa naik pesawat itu hanya orang-orang kaya Dan mindset berpikir saya, orang kaya itu selalu identik dengan pakaian kemeja, cernona kain, sepatu pantofo Ya mirip-mirip orang ngantoran lah ya Tapi minta maaf ya, kalau kalian mendengar suara-suara musik, kebetulan rumah dinas saya ini berhadapan dengan grup musik elektron Jadi minta maaf aja ya kalau ada suara-suara mengganggu di telinga pendengar kalian semuanya Nah, karena mindset berpikir saya seperti itu, saya ke bandara pertama kalinya itu Saya menggunakan kemeja, saya menggunakan celana kain, sampai gue menggunakan pantofo Itu lebih mirip dengan orang yang mau pergi wawancara kerjaan, jadi satu perusahaan atau wawancara kerja di kantoran Atau mungkin lebih mirip sales juga ya Karena waktu itu saya sangat menggunakan kemeja, menggunakan celana kain, dan juga menggunakan pantofo Pokoknya itu formal banget guys Nah, setelah saya sampai di bandara, ternyata yang saya lihat itu, ya banyak juga sih yang berpakaian seperti saya Dan saya yakin itu juga rata-rata orang-orang kampung yang baru pertama kali naik pesawat Karena yang saya itu ada yang keren-keren pakai jeans, pakai baju casual, ada juga yang pakai celana pendek Terutama yang Cina-Cina ya Pakai celana pendek, celana pendek gitu Dan saya waktu itu merasa penasaran bahwa sepertinya juga tampil kece ya Karena memang saya sebenarnya itu orangnya modis ya Orangnya modis banget juga Saya juga lebih senang dengan tampilan celana pendek Dan waktu itu saya kepikiran bahwa, oh iya juga ya, ngapain gue kayak terlalu ribet pakai naik pesawat ya Sehingga ketika saya sudah berkali-kali naik pesawat Saya memutuskan untuk menggunakan celana pendek dan menggunakan baju kaos oblong Dilengkapi dengan sweater tipis ya, sweater kaos biasa Dan tau gak guys, ternyata ini tidak sekeren dengan apa yang saya pikirkan Sumpah ini tidak keren banget, tidak sejalan dengan apa yang saya pikirkan Karena di pikiran saya bahwa gue bakalan tampil kece, gue bakalan tampil keren banget Ya seperti bule-bule, seperti chenis-chenis yang sukanya pesawat terbang itu Keren banget ya kalau pendekat pakai celana pendek, pakai baju kaos oblong gitu Waktu itu penerbangannya dari, saya balik dari Papua ke Makassar Dan kalau saya ini tidak endorse ya, tapi saya memang ketika itu selalu menggunakan maskapai penerbangan Garuda ya Karena saya orangnya norak, kampungan dan saya orang miskin, orang kampung Jadi pemikiran saya bahwa pesawat itu sangat, saya sangat berhati-hati ya Dan jujur aja saya takutnya pesawat, sehingga pada waktu itu ketika saya kemana-mana Saya hanya mempercayakan maskapai penerbangan waktu itu Garuda Meskipun setelah lama-lama saya tahu, oh ternyata semua maskapai itu aman Sebenarnya sangat-sangat aman untuk kita gunakan ya Jadi semua maskapai itu sama saja, sama-sama aman untuk kita gunakan Dan cuma karena waktu itu saya masih norak, jadi saya selalu menggunakan kemana-mana pun Saya hanya percaya kepada satu maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia Nah, di perjalanan itu guys, karena saya hanya menggunakan celana pendek, di atas lutut Menggunakan baju kaos, dengan sweater, dengan tas ransel biasa Penerbangan dari Papua ke Makassar itu kurang lebih 2 jam lebih ya 2 jam lebih penerbangan Akhirnya saya, waktu saya masih di depan bandara sih masih keren lah ya Saya pakai sebatu casual, celana pendek, baju kaos oblong itu dengan sweater itu keren banget lah Kacamata Keren banget Kemudian saya sudah mulai masuk ke ruang tunggu, ruang tunggu pesawat, kita memperangkat Saya sudah mulai merasa ada yang aneh Dari segi penampilan bukan Tetapi saya mulai merasa menggigil Karena pasti kalian sudah tahu sendiri bahwa AC di ruang tunggu bandara itu lumayan cukup dingin ya Dan ternyata guys, saya tidak cocok menggunakan celana pendek Saya mulai merasa aneh, tetapi disitu saya belum tersiksa ya Saya masih merasa kayak bisa nahan-nahan yang penting demi seperti kita terlihat kece ya Saya masih bisa menahan Dan tiba lah kami naik ke pesawat Di atas pesawat guys, sumpah selama 2 jam perjalanan itu sangat tidak mengerakkan sekali Karena bisa dikatakan sepanjang penelbangan itu 2 jam lebih Saya menggigil sumpah Ini bukan menggigil sedikit Memang saya kedinginan sampai saya gelisah di penelbangan itu Saya sangat gelisah set banget karena saya kedinginan Saya sudah mencoba membuka sweater yang saya gunakan dan saya coba selimutkan ke kaki saya dan masih tetap kedinginan Dan mulai saat itu saya kapok Sehingga setelah itu kemana-mana ketika saya menggunakan pesawat terbang Saya wajib menggunakan jaket Wajib menggunakan celana panjang Karena saya sudah tahu ternyata kita itu beda ya Mungkin kalau orang mole atau orang chenis mungkin mereka memiliki kulit yang agak hawanya panas ya Kalau kita orang Indonesia mau gaya-gayaan seperti itu sangat tidak cocok Saya sendiri merasakan ya Saya sampai menggigil di pesawat Jadi ini mungkin share saya kepada teman-teman sekalian Jadi bagi kalian yang nantinya akan berpergian menggunakan pesawat terbang Sebaiknya kalian jangan menggunakan celana pendek Tidak usah ikut gaya-gayaan Karena belum tentu kalian bisa sama dengan chenis atau dengan bule-bule yang senang celana pendek Karena mungkin mereka kulitnya sudah terbiasa dengan hawa dingin Tetapi pure ya Kita orang Indonesia itu tidak cocok banget Dan gue merasakan ya Gue korban daripada passion Saya rasa cukup sekian selesai hari ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di Putih Hitam TV berikutnya ya Dengan cerita-cerita menarik lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh God bless you